Halo guys, ketemu lagi dengan Tukang Amplas di video kali ini saya dimintai tolong oleh teman saya untuk melakukan pengekliran jadi ini helm teman saya basicnya adalah helm NHK Gladiator dia cat sendiri pakai Samurai Paint warna hitam Dove jadi prosesnya dia epoxy 2K04 lalu naik warna hitam Dove kode 109A lalu dia kasih stiker dan tulisan jadi ada stiker karbon dan stiker tulisan YNCI karena kebetulan memang teman saya dia adalah salah satu anggota komunitas NMAG dan untuk finishing clearnya teman saya juga minta finishingnya pakai clear Dove tapi dia pengennya clearnya yang Dove yang hasilnya benar-benar nge-dove guys nah untuk clearnya sendiri saya pakai clear Dove Bilkut 8200 untuk cara pakainya kalian bisa baca di kardus maupun di kalengnya ada jadi langsung saja kita campur untuk clear Dove Bilkut 8200 ini perbandingannya adalah 4 banding 1 di mana clearnya 4 dan hardenernya 1 guys untuk perbandingan tinernya sendiri kalian bisa pakai 4 banding 1 banding 4 atau 415 jika dirasa kurang encer kalian juga bisa kasih perbandingan 416 di sini saya menggunakan thinner dari Auto Glow guys jika kalian masih bingung atau ragu dalam pencampuran kalian bisa menggunakan gelas takar gas atau gelas ukur atau bisa juga pakai alat bantu penggaris ukur kalau saya ini main kira-kira saja sudah bisa oke setelah kita campur untuk clear Dove Bilkut 8200 dari clearnya tadi sekarang kita siapkan medianya yang akan di clear untuk media sebelum proses pengeklieran pastikan medianya benar-benar bersih guys jadi tidak ada debu-debu yang menempel ataupun bekas minyak nah ini saya naik lapisan pertama jadi nanti ini helmnya akan saya naikkan dua lapis clear Dove nya dan untuk jeda waktu tiap lapisan atau antar lapisan ini saya kasih jeda 10 menitan saja sudah cukup karena tipikal dari clear Dove ini dia cepat kering juga guys selamat menikmati selamat menikmati nah setelah selesai proses pengeklieran helmnya sekarang kita clear juga bagian aksesoris helmnya ini seperti spoilernya yang ada di belakang atas ini sudah di cat juga menggunakan samurai paint warna candy merah jadi prosesnya epoxy naik warna silver metallic lalu naik warna candy merah kode Y138 atau brilliant red dan ini kita clear juga sama clear Dove dua lapis juga guys selamat menikmati dan ini hasilnya guys ketika warna merah candy dari samurai paint kita finishing clear Dove build coat 8200 memang hasilnya lebih ngedoft guys kalau kita pakai finishing clear Dove nya pakai samurai paint juga memang kurang ngedoft karena di samurai paint memang hasil clear Dove nya tidak bisa ngedoft clear build coat ini dan ini juga sebagai masukan juga supaya nanti samurai paint mudah-mudahan mengeluarkan produk clear Dove yang benar-benar ngedoft dan ini hasil setelah kita pasang aksesoris spoilernya dan helmnya juga sudah kering seperti inilah hasilnya guys gimana keren kan jadi memang hasil clear Dove dari build coat 8200 ini memang hasilnya benar-benar ngedoft guys jadi ini tinggal nanti kita pasang busanya dan kaca helmnya dan kebetulan kaca dan busa helmnya dibawa teman saya memang helm ini punya teman saya jadi dia membawa helm ini ke tempat saya nggak ada busa dan kacanya jadi kita serain aja helmnya dalam kondisi kayak gini nanti biar dipasang sendiri busa dan kaca helmnya oke sekian dulu review dan tutorial dari tukang amplas mudah-mudahan video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati